Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain poster infografis yang berkaitan sama hari pendidikan nasional Yang akan jatuh pada tanggal 2 Mei 2024 Dan hari ini, kita akan bikin poster infografisnya itu berkaitan sama sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia Tonton bisa lihat dulu nih, hasil desainnya nanti kira-kira akan seperti ini Dan semuanya ini menggunakan elemen di Kanva Free aja Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa, tonton bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kalian bisa pilih dulu aja ukuran desain yang mau kalian pakai Misalkan nih, tonton mau bikin poster dengan ukuran A3 atau A4 Atau mungkin kalian mau bikin dengan ukuran poster 42 x 59,4 cm Nah disini tonton bisa pilih nih, antara poster yang ini ataupun yang flyer ini A4 21 x 29,7 cm Nah sekarang, aku akan pakai ukurannya itu yang flyer nih teman-teman Yaitu ukuran kertas A4 21 x 29,7 cm Setelah tonton masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah bikin dulu area latar belakang desainnya kita Kalian bisa masuk aja ke bagian elemen Disini, aku akan pakai gambar ilustrasi jadi bagian latar belakang desainnya kita Di bagian elemen, teman-teman cukup cari aja yang namanya illustration of white school Kita klik grafik, kemudian kalian scroll aja sampai kalian melihat gambar sekolah yang satu ini Tonton bisa klik dulu masuk ke dalam desainnya kalian Kalau tonton lihat nih, bagian ilustrasinya itu cuma ada di bagian tengah-tengah ini Sedangkan atas dan bawahnya itu masih polos dengan warna latar belakang desainnya kita, yaitu warna putih Sekarang kita mau bikin seolah-olah bagian atasnya itu dan bagian bawahnya ini masuk ke dalam ilustrasinya Gimana caranya? Tonton cukup klik aja satu kali pada bagian elemen Kemudian kita akan masukkan shape kotak Shape kotak ini, teman-teman taruh ke bagian bawah Kita perbesar dulu Kemudian kalian klik color Kalian klik tanda tambah Dan kalian klik fitur eyedropper ini Kalian arahin bagian fitur eyedroppernya ini ke bagian bawah dari ilustrasi fotonya Kemudian kalian masukkan hal yang sama Shape kotak lagi, kalian taruh ke bagian atas Ulangi dengan hal yang sama ya teman-teman Fotonya itu kalian perbesar Terus kalian pasin deh, masukin aja ke bagian mana yang kalian inginkan Contohnya kayak gini Kalau sudah, kalian bisa klik gradient Di sini kita cari dulu dari elemen Kita klik grafik Tonton bisa pilih aja gradient yang warna ungu ini Kemudian kita rotate dulu Kita rotate 90 derajat Kita perbesar Kemudian kita timpakan ke area bawahnya ini Nah, untuk warna ungunya Tonton ganti aja dengan warna bagian basicnya Supaya apa nih teman-teman? Supaya di bagian backgroundnya itu Tidak jadi highlight utama dari desainnya kita Meskipun dia jadi Gambaran di bagian latar belakang Tetap aja nih teman-teman Untuk bagian background itu tidak boleh lebih kelihatan menonjol Ketimbang isi-isi informasi dari poster infografis yang kamu udah buat Untuk bagian latar belakang desainnya udah selesai nih teman-teman Selanjutnya kita beralih ke bagian isinya Untuk bagian isinya kita mulai dulu dengan bagian judul Kita masukkan tekster lebih dahulu Kita klik dulu heading Dan kita tuliskan dulu apa judul dari infografisnya kita nih teman-teman Sejarah Perkembangan Di sini kita ubah dulu tekst color-nya jadi warna putih Kemudian kalian klik dulu efek Kita pakai efek outline Untuk color-nya di sini kita ganti dulu dengan kode hex 5, 9, 5, 4, 5, 4 Kemudian kalau sudah kalian atur aja thicknessnya Sesuai dengan keinginannya kalian Di sini aku pakainya di 200 aja nih teman-teman Selanjutnya kalian scroll aja ke bagian bawah Terus kalian masukin efek shape yang curve Di sini curve-nya itu kita tunin sedikit Kita masukin curve-nya itu sedikit aja teman-teman Nggak usah kebanyakan banget Karena nanti kalau kebanyakan tulisannya susah dibaca Terus kalian taruh deh ke bagian atas dari desainnya kalian Ulangi hal yang sama ke bagian yang kedua Kita masukin lagi heading Kita tuliskan pendidikan Kita klik dulu efek Kemudian klik outline Untuk color-nya itu kita ganti dulu dengan kode hex FA 37 4F Kemudian untuk isi text color-nya kita kasih warna putih Kita atur thicknessnya jadi 200 Kita perbesar Kemudian kita taruh deh di bagian tengah Oh iya nih teman-teman Aku ada step yang kelewat Di sini kita juga bisa ganti jenis font-nya Kalian bisa pilih aja jenis font yang kalian inginkan Tapi di sini aku mau pakai jenis font yang namanya Bobby Jones Di sini ada Bobby Jones yang biasa Condense sama yang soft Aku mau pilih yang soft Kemudian kita taruh textnya di bagian tengah Kita kasih efek curve lagi sedikit Supaya dia ada efek aja gitu ya teman-teman Tapi nggak jadi fokus utama Kemudian kita copy paste Di Indonesia Kita tempelkan di bawahnya Kalau sudah Tonton bisa masukkan elemen penghias di bagian judulnya Di bagian elemen kita cari dulu aja yang namanya graduation Kita ambil aja yang free Kemudian kita perkecil Terus kita taruh deh ke bagian sini Klik position Klik to front Dan kalian atur aja posisinya Bisa atur juga ya rotasi dari elemennya Setelah itu Kita masuk ke inti utama informasinya Di sini aku mau jelasin Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia Di era waktu Belanda Kemudian juga di era waktu Jepang Kemudian juga perkembangan selama Indonesia Ada kurikulum 2006, 2007, 2013 Dan lain sebagainya Nah di sini untuk yang Belanda dan Jepang Aku mau masukin kotak-kotak aja ini Kita klik dulu shape Kemudian kita ganti dulu color-nya dengan warna putih Kita kasih border style Border weight-nya kita turunin sedikit di dua Kemudian untuk warna dari border-nya Kita ganti aja sesuai sama warna border di bagian atas ini Klik aja eyedropper Terus kalian arahin deh ke bagian text-nya Kita taruh dulu ke sebelah kiri Kita rotate sedikit Supaya dia gak kaku-kaku banget gitu ya Kemudian kita copy paste Kita rotate ke sebelah kanan Supaya ada perbedaannya Setelah itu kita copy paste text-nya Kita ganti dulu zaman Belanda Kita kecil Terus kita taruh ke bagian atasnya Rotate sedikit Copy paste Kita taruh lagi Zaman Jepang Kemudian untuk bagian isinya Di sini kita masukin dulu text Kita ganti dulu font-nya itu dengan Bukan Bobby Jones Tapi kita pakai smile phone Smile phone TH Kita tuliskan dulu tahun 1901 Pemerintahan Belanda Membuat sistem pendidikan Titik 2 Untuk warna text-nya juga sama Kita pakainya abu tua ya teman-teman Kita perkecil Terus kita masukin deh ke dalam kotaknya Kita masukin kotak lagi Kita ubah dulu Shape kotaknya dengan warna merah Warna merahnya Samain aja sama bagian border dari text-nya Kita perkecil lagi Kita taruh Karena di sini sistem Belanda itu ada 4 Jadi aku mau masukin 4 kotak Teman-teman bisa perbesar aja Area dari desainnya Supaya kalian lebih gampang Untuk masukin informasinya Copy paste E-euro-pish lagiri school Sekolah dasar bagi orang Eropa Kita ubah dengan warna putih Text-nya supaya kelihatan Sukin aja deh ke dalam kotaknya Kemudian copy paste Taruh ke sebelah kanan Kemudian copy paste lagi Taruh lagi di sebelah kiri Kemudian Kemudian kita ganti lagi Mir Ul Wit Gebre Mir Wit Gebre Id Lager Under Witch Damkurung Mulo Sekolah Menengah Sekolah Menengah Pertama Kopi paste lagi Algemini Middle Barre School AMS Sekolah Menengah Atas Masukin deh ke dalam kotak-kotaknya Nah Sekarang Udah ada deh informasi Dari yang zaman Belandanya nih teman-teman Selanjutnya kita akan masukkan Informasi yang berkaitan sama zaman Jepang Kita copy paste aja isinya Tahun 1942-1945 Sistem Pendidikan Berubah Kita atur rotasinya Kita taruh disini Kemudian Untuk kotaknya Kita jadikan Tiga bagian Karena sistem yang berubah itu Ada tiga bagian ya teman-teman Nah selain informasi yang aku share ke kalian disini Sebenarnya teman-teman juga bisa Masukin lagi Informasi-informasi lain yang berkaitan Dengan Informasi yang mau kalian sampaikan Misalkan nih teman-teman mau Ubah topiknya Itu juga boleh banget Kita taruh lagi disini Oke Kita perkecil sedikit Kalau sudah rapi Baru kita masukkan informasinya Copy paste Bahasa Indonesia Dijadikan Bahasa resmi Pengantar Pendidikan Kita copy paste Kita taruh ke bagian kedua Pendidikan Untuk semua masyarakat Tanpa Membedakan Masa belajar Sekolah Untuk Siswa Jadi Berubah Fun fact nih Buat teman-teman Kalau kalian lihat disini Antara zaman Belanda Dan zaman Jepang Kalau di zaman Belanda Itu kan kayak ada Kastanya nih ya Yang pribumi Dan juga orang Eropanya Tapi fun factnya Menurut sejarah Orang-orang Indonesia Yang lebih banyak bersekolah Itu justru waktu zaman Belanda Ketimbang di zaman Jepang Di zaman Jepang Justru banyak banget Orang-orang Indonesia Yang justru dipaksa Untuk bekerja Oke deh Kita lanjut lagi Ke informasi selanjutnya Kita mau tulisin Perkembangan di Indonesia Di sebelah kanan ini Teman-teman Kemudian nanti di kirinya Baru kita tambahin hiasan Di sebelah kirinya Kita bisa cari dulu Elemen Yang namanya Line Comic Girl Klik grafik Kemudian disini Kita ambil yang ini Yang seragamnya itu Seperti seragam Indonesia Kemudian kita klik dulu Flip Kita flip aja Secara horizontal Kita perbesar Nah disini teman-teman Kalau kalian lihat Bagian tangan Dan juga roknya Itu kan kepotong Nah kita mau tutupi Area tersebut Supaya gak kelihatannya nih Bagian dari elemennya Kaku Jadi teman-teman Bisa perbesar aja Bagian dari elemennya kalian Supaya area rok Dan juga area tangannya Tertutupi Seolah-olah emang Tertutupi karena desainnya Bukan karena Dari sananya Elemennya kayak gitu Teman-teman Kemudian Kita copy paste dulu Dua teks yang ada di atas Pendidikan di Indonesia Kita perkecil dulu sedikit Kemudian Kita atur aja Tekstnya Perkembangan Di Indonesia Untuk perkembangan Informasi pendidikan Di Indonesia Aku gak mau pakai Kotak-kotak lagi nih Kayak di jaman Jepang Dan juga jaman Belanda Karena nanti yang ada Val desainnya kita tuh Kelihatan kaku Teman-teman Itu-itu aja Variasi desainnya Jadi disini Aku mau pakai Efek yang berbeda Yaitu Aku mau pakai Line Seolah-olah ada garis waktu Orde lama Orde baru Dan juga Masa reformasi Teman-teman bisa masuk aja Ke bagian elemen Nah disini Di bagian shape Kalian cukup masukin aja Yang bentuknya itu garis Terus kalian rotate deh Kita buat dia Jadi melintang Dari atas ke bawah 90 derajat Kemudian kita Taruh aja Informasinya Kita ubah dulu Dari bentuk Line weightnya Kita tipisin dulu Sedikit di tiga Kemudian Line colornya sama Kita ubah juga Jadi warna Abu tua Kemudian kalau sudah Teman-teman masukkan Shape yang bentuknya Bulat Nah shape Bentuknya bulat ini Alien ubah dulu Warnanya itu Jadi warna Abu tua Kemudian kita Perkecil Kita pindahkan Ke atas Linenya Jadi disini Kita mau bikin Tiga dots Untuk Tiga informasi Perkembangan Di Indonesia Kemudian Kalian scroll ke atas Kalian klik Sejarah perkembangan Terus kalian Duplicate textnya Kita pindahin Ke bawah Kemudian kita Ubah deh Kata-katanya Orde Baru Kita matiin Efek curvenya Ya teman-teman Kita jadikan Dia non Orde baru Terus yang di atas Orde Lama Copy paste lagi Reformasi Baru deh Kalian masukin Text Disini kita ganti dulu Fontnya Jadi smartphone Terus kita isi deh Informasinya 1947 Sampai 1964 Itu Orde lama Kita ubah dulu Warna textnya Supaya konsisten Taruh sampingnya Terus kita kasih Kalimat penjelasan Waktu Orde lama Yang ditekankan oleh Pemerintah itu Adalah Menetapkan Karakter Kebangsaan Yang disertai Dengan Tujuan Politik Penguatan Penguatan Ideologi Kekuasaan Sukarno Kita buat Kita buat Dia jadi Tiga baris Kemudian Kita perkecil Kita buat Dia alignmentnya Itu Rata kiri Supaya Lebih rapi Terus Taruh deh Di bagian Bawahnya Lakukan Hal yang sama Dengan Orde-orde Lainnya Tujuannya Itu Memperkuat Ideologi Pancasila Dan Pembangunan Negara Tahunnya Itu Di Tahun 1975 1984 Dan juga 1994 Ini Kurikulumnya Teman-teman Pasin lagi Oke Kemudian Kopi-paste Direformasi Itu Tahunnya 2004 2006 Dan 2013 Kita geser dulu Ke atas Supaya Dia lebih Padet Kopi-paste Terus Kita masukin Beradaptasi Dengan Era Teknologi Dan Informasi Untuk Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Emas Kita tarik Jadi Dua baris Dan Tara Semua informasinya Sudah selesai Kita masukkan Teman-teman Di bagian atasnya Aku rasa Aku mau masukin Hiasan Sedikit Dari elemen Kalian masuk Ke bagian elemen Terus Kita cari Yang namanya Outline Cartoon Emirati Kita klik Grafik Terus Kalian ambil Yang ini Yang tersendirikan Fafri Kalau kalian Mau pilih Variasi Elemen Yang lain Untuk Jadi hiasan Di bagian atasnya Kalian juga Boleh pilih Yang lain Kenapa Aku mau masukin Gambar Hiasan Elemen Supaya Tidak Kesannya Terlalu penuh Sama Text Kita masukin Kita Taruh Di bagian atas Kita Rotate Dulu Tonton Bisa Taruh Sesuai Dengan Keinginannya Kalian Disini Aku mau Copy Pasti Jadi Dua Bagian Kalau Misalkan Kalian Sudah selesai Mendesign Kalian Bisa Langsung Klik Share Kemudian Kalian Bisa Download Disini Kita Download Yang pertama Kalau Misalkan Tonton Mau Posting Di Instagram Story Instagram Post Di Media Sosial Itu Kalian Download Sebagai PNG Tapi Kalau Seandainya Nanti Kalian Mau Cetak Hasil Poster Kalian Terus Kalian Mau Tempel Di Mading Sekolah Berarti Kalian Save Itu Dalam Bentuk PDF Print Lebih Baik Lagi Kalau Kalian Bisa Pilih Color Profilenya Itu Yang CMEK Tapi Kalau Misalkan Kalian Nggak Ada Canva Pro Atau Kalian Belum Bergabung Di Canva Edu Atau Kalian Nggak Langganan Canva Pro Kalian Bisa Pilih Yang RGB Oke Teman Teman Itu Dia Tutorialnya Untuk Bikin Poster Infografis Yang Berkaitan Sama Pendidikan Indonesia Yaitu Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Indonesia Untuk Memperingati Hari Pendidikan Nasional Di Tanggal 2 Mei 2024 Gimana Teman Teman Simpel Baat Kan Yuk Buat Juga Versinya Kalian Karena Semuanya Ini Menggunakan Elemen Di Canva Free Aja Simpel Banget Kalian Juga Bisa Buat Sendiri Di Rumah Hashtag Gokan Fashion Dan Mention Aku Di C-A-N-I-O-N-Y Nya 2 Mention Aku Supaya Aku Bisa Lihat Apa Aja Informasi Yang Mau Kalian Sampaikan Berkaitan Sama Pendidikan Indonesia Thank you Semuanya Yang Sudah Nonton Tutorial Ini Semoga Bermanfaat Kalau Kalian Ada Request Tutorial Atau Konten Lainnya Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Video Ini Dan Juga Subscribe Nyalain Notifikasinya Supaya Tonton Dapat Info Kalau Aku Ada Upload Video Baru Lagi Jangan Lupa Share Juga Ke Temen Ataupun Keluarga Kalian Supaya Kita Bisa Sama Sama Belajar Kanva Thank you For Watching Dan Sampai Jumpa Di Video Tutorial Selan Bye